Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, nah, kalau hidup begitu kebahagiaan terus Nah, kalau gitu apa harus sumpah? Tidak, katanya Markus Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia Rumusnya bahagia simpel Yang pertama, pikiran Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpah Urusan apa, tinggal kamu detilkan urusanmu apa Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nage misalnya Itu kan, sumpahmu kan kamu bawa disini Detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir Ya, gampang lah rumusnya Duit habis gampang, temen masih banyak Ya, ngampung-ngampung dikit makan, tidak apa-apa lah Hutang-hutang dikit pasti boleh Nilai jatuh, halah semester depan bisa diulang Ya, makalah kok belum jadi-jadi gampang Google masih sedia banyak referensi Itu kan lebih simple Tergantung pikiranmu Berarti apa, sekarang ayo dinikmati Atau paling tidak, ah sekarang kan sedang ngaji di masjid Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti Kalau mau makan, urusan Nanti sekarang gak usah tak pikir itu Nanti jatahnya mikir itu nanti Kalau berhadapan dengan urusannya Kalau sekarang ya, mikir ngaji Itu kan kamu terus jadi bahagia Jadi tergantung pikiranmu Ada urusanmu berat Apapun beratnya tinggal Alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah Ngerokok-ngerokok dulu santai Lu bisa bahagia detik itu juga Jadi kebahagiaanmu itu Tidak tergantung apa-apa di luar dirimu Tapi pikiranmu Makanya sangat sedikit hal Yang dibutuhkan untuk hidup bahagia Dan semuanya ada dalam dirimu Dimana itu caramu berpikir Misalnya kamu Pak, saya sumpah hari ini pak Orang Indonesia itu loh Terpecah dua Ada kubu pro calon ini Kubu pro calon itu Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh Zapo Tidak ada orang yang nyuruh kamu Ngomentari Tulisalahmu dewe Kamu menyumpekan dirimu dengan itu Bahagialah Banyak hal untuk dinikmati Dan bahagia Nah itu rumus pertama ya Bahagia dari pikiran Yang kedua Kebahagiaan akan lahir Hati-hati jangan dicantelkan Padahal di luar dirimu Katanya Markus Kebahagiaan Mereka yang ingin populer Tergantung orang lain Orang yang semacam ini Tidak akan bisa bahagia Orang yang ingin populer Berarti dia butuh follower banyak Dia butuh jempol banyak Dia butuh dipuji Butuh dikomentari Kalau Sandaranmu bahagia ini Kamu akan susah bahagia Karena Akan selalu ada orang yang Tidak suka padamu Ngaji ini mungkin Yang suka banyak Yang tidak suka pasti juga ada Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka Kamu tidak akan bahagia-bahagia Kalau kamu sumpek dengan hatersmu Kamu tidak akan bahagia Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok Wah karena memang tipenya orang beda-beda Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu Tergantung pada orang lain Maka Jangan nunggu populer dulu baru bahagia Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia Bahagialah sekarang Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan Akan diikat Berubah-ubah Sesuai mood Yang berada di luar kontrol mereka Nah ini Kalau kamu ingin bahagia Saat senang saja Kamu mungkin juga susah bahagia Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya Banyak alangannya Banyak rintangannya Senang wisuda Tidak lama Besoknya sudah sumpek Mekir kuliah lagi Atau kerja Atau kawin Sumpek lagi Ya kan? Tidak ada Tidak ada selesainya Kalau kamu mengandalkan Senang Hidupmu itu Tidak pernah senang Full 100% Selalu ada bagian sumpeknya Kalau kamu nunggu mood Senang baru bahagia Kamu mungkin Tidak bahagia-bahagia Alhamdulillah pak Dapat uang banyak Besoknya sumpek Ini duitnya buat apa Terus gegeran Terus macem-macem Tidak lama Ternyata Kalau bahagia itu Mengandalkan senang Maka bahagia itu Katanya Markus Tirulah orang-orang bijaksana Bahagia itu apa? Dalam Kebebasan mereka Dari segala keterikatan Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu Tidak usah diikat oleh Apapun dari luar dirimu Dengan pikiranmu saja Sekarang kamu sudah bisa Bahagia kok Ngapain capek-capek Nyari cantelan di luar Jadi Itu Rumusnya bahagia Pikiranmu Yang kedua Jangan diikat oleh Yang di luar dirimu Dan yang ketiga Jalani hidupmu Sesuai fitrah Setiap makhluk hidup Akan utuh Berarti Menemukan kebahagiaannya Saat mengikuti Jalan Dalam Alamiahnya sendiri Jadi Jalannya sendiri Yang alami Ya kayak tadi Kalau lapar Ya makan Haus Minum Simple Jalan-jalan hidup Yang simple Tidak rumit-rumit Kamu akan bahagia Tidak usah Nalget macem-macem Untuk bahagia Di luar diri Kamu nanti akan Sumpek sendiri Tidak ketemu-ketemu Bahagianya Nikmati hidupmu Jalani hidupmu Sesuai Fitrah Tidak usah Pakai semboyan Pokoknya pak Saya tidak akan Kawin sebelum kaya Itu bikin sumpek Sendiri Ya kalau memang Ada calonnya Cukup segalanya Ya nikah saja Saya pak Sebelum 29 Itu kan banyak Yang begitu Tidak usah Bikin rumit Sendiri Pokoknya kalau Cocok sesuai Apa-apanya Jalan Ya nikah saja Tidak masalah Itu hidupmu Akan utuh Eh Yang tadi Kebahagiaan Sekarang menghadapi Kesulitan Yang kita sebut Rasa sakit Katanya Markus Saat Engkau Tersiksa Oleh sesuatu Dari luar dirimu Dari luar dirimu Rasa sakit itu Sebenarnya bukan Dari sesuatu Yang menyakitimu Namun Dari anggapanmu Terhadapnya Dan engkau Memiliki Kekuatan Untuk mencabutnya Kapanpun Kau mau Kalau kamu Disakiti orang Lo sebenarnya Orang itu Tidak bisa Menyakitimu Kalau kamu Tidak mau Sakit Pak orang itu Bikin aku Muangkel ya pak Loh Salahmu sendiri Mau Mangkel Mbok kamu Tidak usah Mau jengkel Tidak usah Mau mangkel kan Tidak jadi Dia Membuat kamu Jengkel Dia membuatmu Jengkel Karena kamu Mau Jengkel Tolaklah Rasa sakitmu Dan rasa sakit Itu akan Lenyap Tidak ada orang Bisa menyakitimu Tidak ada orang Bisa Mencurangimu Tidak ada orang Bisa Menaklukkanmu Kalau kamu sendiri Tidak mau Jadi Katanya Marcus Raih kembali Kesadaranmu Panggil kembali Dirimu Dan bangunlah Sekali lagi Kini akan Kau sadari Bahwa Yang mengganggu Mu Hanyalah Mimpi Pandanglah Kenyataan ini Sebagaimana Engkau Memahami Mimpimu Silahkan Sekarang Didaftar Apa yang Membuatmu Sumpet Membuatmu Sakit Membuatmu Merasa tak berdaya Membuatmu Merasa lemah Semuanya Pasti Tidak real Semuanya Bukan sesuatu Yang nyata Hanya Permainan Pikiranmu Dalam tanda betil Nilai jelek Nilai jelek Itu kan fakta Nilai jelek Selesai Dia Tidak harus Menyakitimu Bahwa kamu Besok akan Ulang Kuliah lagi Sehingga nilainya Jadi baik Ya diulang saja Tanpa harus Merasa sakit Kan bisa Diputus Pacar pak Itu sakitnya Luar biasa Ya wis Putus Ya putus Saja Lah kok enak Aku yang diputus kok Terus aku merasa sakit Kan dobel berarti Kamu mutus aku Ya sudah Tapi aku tidak sakit kok Kok itu lebih gaya Ya Jadi Sakit atau tidak Itu kan Kamu yang bisa Ngatur Pedih hatimu Itu dirimu Sebenarnya Tidak bisa Engkau membuatku Sakit hati Itu tidak bisa Kamu sendiri Yang Mau dihinggapi Rasa sakit Itu Ada orang Maki-maki Kamu Kayak apapun Kalau kamu Tidak tersinggung Kan tidak ada Apa-apa Saya tersinggung Loh Pak Beliau Salahmu sendiri Tersinggung Kamu tidak Tersinggung Itu bisa lah Kok milih Tersinggung Itu kamu Milih rasa sakit Itu maunya Markus Jadi tidak Sakit atau tidak Itu sebenarnya Kuncinya di kamu Terus Tak seorang pun Dapat kalah Baik di masa lalu Atau di masa depan Bagaimana Orang bisa Kehilangan Apa yang Ia tidak Miliki Yang sering Membuat kita Sakitkan Dua hal ini Harapan Dan Kekecewaan Kecewa itu Karena masa lalu Harapan itu Karena masa depan Masa lalu Dan masa depan Itu dua hal Yang tidak Kita pegang Sekarang Tidak kita Miliki Sekarang Loh Lah kok Kok kita Bisa Disakiti Oleh sesuatu Yang kita Tidak punya Kok kita Bisa kalah Oleh sesuatu Yang tidak Ada Masa lalu Itu kan Tidak ada Sudah lewat Masa depan Itu nanti Belum terjadi Nah kok Kok kita Bisa kalah Oleh itu Katanya Markus Harusnya Tidak Jadi Kekecewaan Dan harapan Itu Jangan sampai Membunuhmu Kenapa Karena dia Sesuatu Yang tidak Ada Sesuatu Yang tidak Ada Jangan Menyakitimu Hidupmu Hidupmu kan Di masa Kini Dia Tiba-tiba Menyakitiku Aku Tiba-tiba Diputus Kapan Tadi Sudah Tadi Sudahlah Nah iya Kan Berarti Masa lalu Meskipun Satu jam Yang lalu Sudah jadi Masa lalu Meskipun Putusnya Tadi Sore Jam lima Kan Kamu Sudah Masa Lalu Jadi Jangan Mau Disakiti Oleh Masa Lalu Dan Masa Depan Berpikir Yang Positif Kayak Di kalimat Terakhir Itu Adalah Nasib Burukku Semua Ini Terjadi Padamu Padaku Sebenarnya Itu Kita Kan Sering Mengeluh Begitu Aduh Nasibku Kok Jelek Katanya Markus Jangan Begitu Bilang Nasibku Baik Adalah Nasib Baikku Dimana Nasib Baiknya Meskipun Ini Terjadi Padaku Tapi Aku Dapat Menanggungnya Tanpa Rasa Sakit Baik Itu Kehancuran Di Masa Kini Maupun Ketakutan Akan Masa Depan Kalau Kamu Ada Masalah Apapun Jangan Mengeluh Bersyukurlah Bahwa Alhamdulillah Aku Masih Kuat Menanggungnya Masih Diberi Kekuatan Untuk Menahannya Nah Itu Lebih Positif Jadi Sakitilah Aku Inja Injalah Aku Jajalah Aku Tapi Aku Kuat Alhamdulillah Kalau Kamu Nyari Yang Tidak Ada Masalah Dan Kamu Tidak Tersakiti Mungkin Tidak Bisa Kamu Hidup Di Dunia Yang Tidak Ada Masalah Dan Kamu Tidak Tersakiti Itu Bikinlah Dirimu Kuat Menghadapi Masalah Dan Rasa Sakit Maka Segalanya Akan Selesai Jadi Jangan Mau Disakiti Jangan Mau Itu Bukan Untuk Orang Yang Menyakiti Tama Untuk Dirimu Sendiri Jangan Kamu Terima Rasa Sakit Itu Maka Kamu Tidak Akan Sakit Ini Rumus Yang Kedua Rasanya Memang Berat Tapi Lama Lama Dilatih Mungkin Bisa Orang Orang Besar Pemimpin Pemimpin Besar Itu Mungkin Mereka Mampu Melakukan Ini Kalau Besok Kamu Jadi Pemimpin Labil Mudah Sakit Mudah Tersinggung Mudah Marah Mungkin Kamu Tidak Bisa Jadi Pemimpin Yang Baik Kamu Harus Punya Daya Tahan Terhadap Rasa Sakit Kamu Harus Kuat Mendengarkan Kuat Melihat Kuat Membaca Kuat Memahami Tanpa Harus Reaktif Karena Rasa Sakit Itu Rumus Selanjutnya Dalam Hidup Jadi Tadi Ada Kehidupan Kemudian Caranya Untuk Bahagia Dan Cara Untuk Menghindari Rasa Sakit Kepala Kepala Terima kasih.